Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Kita kembali lagi di kesempatan kali ini Dalam program acara kesayangan kita di Kisah Teladan Seperti biasa pemirsa kita akan menceritakan kisah-kisah Yang bisa kita ambil keteladanan dari kisah tersebut Ya semoga saja dengan adanya program ini Mengkisahkan tokoh-tokoh manusia-manusia luar biasa Yang Allah pilih untuk dijadikan sebagai keteladanan bagi kita Selain dari Nabi SAW Nah jadi pemirsa yang dirahmati Allah SWT Sungguh sangat luar biasa perjuangan orang-orang Yang mendampingi Nabi SAW Konon lagi seorang yang sabi kunal awalun Yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam Preode Islam pertama Oh Masya Allah Ini apa ya istilahnya ya Siksaannya sangat luar biasa Kalau kita cerita aduh gak masuk akal kira-kira Kok bisa hidup di zaman itu Allah Akbar Kayaknya intimidasi itu sangat luar biasa Tapi pemirsa di zaman apapun kita hidup Pasti ada namanya ya cobaan Tapi cobaan yang dirasakan oleh sahabat-sahabat terdahulu itu Masya Allah Ini bisa menjadi motivasi untuk kita Bahwasanya kehidupan dunia ini Gak ada apa-apanya Sementara aja Akhiratlah yang selama-lamanya Nah pemirsa hari ini saya akan bercerita tentang sosok wanita Yang Masya Allah sangat dihormati oleh Nabi SAW Beliau bukan ibunya Nabi Beliau bukan istrinya Nabi Beliau bukan pula bibiknya Nabi Tapi dia menghormati wanita yang satu ini Bahkan Nabi SAW memirsa Itu menganggap dirinya itu udah seperti ibunya Beliau ini adalah Umu Aiman Nah Umu Aiman ini siapa Mirza? Umu Aiman ini adalah kalau bahasa kitanya adalah Singmongong Nabi Yang jaga Nabi SAW ketika masih kecil dulu Umu Aiman itu dulunya adalah Budha dari Ayah Nabi SAW Abdullah bin Abdul Muttalib Nah jadi ketika Abdullah meninggal Maka Budha itu diwariskan kepada Nabi SAW Dan ceritanya itu ketika Ibu dan Nabi yaitu Aminah Sedang mengunjungi saudara Saudaranya yang ada di Yasrib Nah pulang dari Yasrib Ditemani oleh Umu Aiman bersama Nabi yang ketika itu masih kecil Eh tiba-tiba Aminah Ibu dan Nabi sakit Mengirsa Ditanggap perjalanan Qadarullah Sang Ibu meninggal dunia Sehingga Nabi SAW Akhirnya pulang ke Mekah itu Bersama Umu Aiman Masya Allah Makanya Nabi itu menghormati banget Umu Aiman Hormat banget Anaknya Umu Aiman itu Masya Allah Itu udah Disandingi langsung Dengan cucu Nabi Hasan dan Hussein Cucuku nih Gitu lah gilanya Sangking sayangnya itu Umu Aiman Makanya Masya Allah Jadi ketika Nabi SAW menikah dengan Khadijah Pemirsa Umu Aiman pun dimerdekakan oleh Nabi SAW Nah ceritanya kan Umu Aiman itu Budak nih Umu Aiman ini Nama aslinya itu Barokah Binti Sa'laba Al-Habasyah Jadi Setelah Nabi SAW Menikah dengan Khadijah Istri Nabi yang pertama Umu Aiman pun dimerdekakan oleh Nabi SAW Yang dulunya masih statusnya seorang Budak Kini dia telah merdeka Bahkan direkomendasikan nih Siapa yang Mau Menikah dengan wanita alisurga Nih Nikah sama Umu Aiman Umu Aiman ini sebenarnya Udah pernah nikah Ya dulu ya Dan memiliki anak Ya seorang anak yang dikasih nama Aiman Makanya Umu Aiman itu kunyahnya diambil dari sang putra Yaitu si Aiman Nah Kemudian Umir Seindramati Allah SWT Setelah Umu Aiman menjanda Ketika itu Maka Nabi merekomendasikan Siapa yang mau menikah dengan Umu Aiman Akhirnya siapa Umu Aiman ini adalah orang yang disayangi oleh Nabi Ya Dan yang menikahi Umu Aiman ketika itu adalah Ya Anak angkat Nabi SAW Zaid bin Harisah Dari buah pernikahan antara Umu Aiman dengan Zaid Ini lahirlah Ya Usamah bin Zaid Oh Makanan sayang banget itu Umirza Ya Sayang banget Nabi SAW itu dengan Zaid bin Harisah Apa Dengan Usama bin Zaid Masya Allah Maksudnya gak segan-segan Didudukkan ini Ya Si Hasan atau di Hussein Di pangkuan Nabi Dan satu lagi didudukkan juga nih Usama bin Zaid Masya Allah Makanya Usama bin Zaid Usianya masih muda Belum sampai 20 tahun Udah diangkat oleh Nabi Sebagai panglima perang Bahkan ketika Nabi SAW telah wafat Pemirsa yang rahmatya Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Itu tidak ada yang berani Ya Menurunkan Apa namanya Usama bin Zaid Jadi panglima perang Ada usulan Umar datang Abu Bakar Turunkan aja lah Si Usama kan masih Kecik gitu Masih bocah Masih suruh jadi panglima perang Masih banyak Berani kamu Ingin menurunkan Panglima perang Yang diangkat oleh Nabi SAW Diam terus Kelakep Umar Langsung kelakep Dibilang sama Sama Abu Bakar Luar biasa Nah Itulah Kira-kira gambaran sedikit Dari Umu Aiman Insya Allah nanti Setelah ini Saya akan ceritakan kembali Bagaimana Saya pak terjang Bagaimana kedekatan Antara Nabi SAW Dengan Umu Aiman Insya Allah akan kita ceritakan Setelah jeda berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di kisah teladan Oke pemirsa Kita kembali lagi di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Sosok Umu Aiman Sosok Ibu bagi Nabi SAW Karena memang dari Nabi SAW dulu kecil Umu Aiman lah yang Memomong Apa namanya istilahnya Ngomong lah ya Ngomong Nabi SAW Jadi Umirsa Tadi sudah kita ceritakan Bagaimana sosok Umu Aiman ini Kedekatannya dengan Nabi SAW Pokoknya semua keluarganya itu Pasti dicintai oleh Nabi SAW Dan Pernah suatu ketika nih pemirsa Jadi Ibnu Umar Itu lagi duduk Jadi ada seorang Laki-laki Itu lagi Solat Solatnya apa ya Nggak bagus gitu Nggak sempurna Rukunya nggak sempurna Sujudnya nggak sempurna Jadi ketika solat Dipanggil sama Ibnu Umar Ulang lagi solatmu Solatmu itu belum sempurna Gitu kata Ibnu Umar Ulang lagi Akhirnya udah bagus Solatnya baru jadi Tanya sama Ibnu Umar Siapa sih itu Oh Itu anaknya si Aiman Aiman Anaknya si Umu Aiman Itu kalau Nabi tahu itu Itu pasti akan dia dicintai oleh Nabi SAW Para sahabat tidak memungkiri Bahwasanya Umu Aiman ini memiliki Kedudukan yang sangat luar biasa Di Nabi SAW Anak-anaknya Keturun-keturunannya itu Masya Allah Itu dihormati banget Disayangin banget itu Oleh Nabi SAW Konon lagi ketika Umu Aiman Dinikahi oleh Zaid bin Harissa Sudah lah Si Zaid ini Nabi SAW Itu cintanya Masya Allah Setengah mati juga Umu Aiman juga disayangi oleh Nabi SAW Mirza Nikah pula orang itu Punya anak Yaudah Mirza Otomatis Anaknya juga disayangi Masya Allah Anaknya pun gak belis Udah lah Pasti Masya Allah Makanya Disandingi Usama bin Zaid itu Sama Hasan dan Hussein Hasan dan Hussein ini udah jelas Anaknya si Ali bin Nabi Talib Orang yang dicintai Nabi Konon lagi Ali nikah Pula itu sama anak Nabi Fatimah Punya anak Hasan Hussein Cucu Nabi Mimirza Gak seken-seken Nabi itu menyandingkan Antara Usama bin Zaid Dengan Dengan Hasan dan Hussein Subhanallah Itu Mimirza Masya Allah Utaman yang sangat luar biasa Umu Aiman ini Nah Umu Aiman ini termasuk Orang yang sabi kunal awalun Makanya dia ikut hijrah Mimirza Itu hijrah dari Mekah Pertama kali ke Habasah Itu kan hijrah yang pertama Umu Aiman ikut Yang kedua Hijrah Dari Madinah Menuju Ke Apa Dari Mekah Menuju ke Madinah Ikut lagi Umu Aiman Nah Makanya Mimirza Umu Aiman ini orang yang sangat luar biasa Kenal banget Dia sama namanya Rasulullah Makanya ketika Rasulullah Menyebarkan dakwahnya Umu Aiman menyambut Mimirza Walaupun dia seorang buddha Bukan karena Dia adalah buddhanya Nabi Enggak Tapi dia kenal banget Siapa Nabi Muhammad Orang yang selama ini dia didik Kenal banget dia Jujur orangnya Enggak pernah bohong Santun bahasanya Enggak kemelelet Dan lain sebagainya Ini orang yang perfect Kayaknya manusia yang The best of the best Yang pernah nampak Umu Aiman Cuma si Muhammad tadi Konon lagi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ternyata sudah diutus Sebagai Nabi dan Rasul Maka gak mungkin Dia berbohong Umu Aiman langsung menyambut Keislaman Ataupun ketika ditawarkan Islam Maka dia Menyambut dengan senang hati Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Umu Aiman Seorang buddha Tapi jangan menghormati Umu Aiman Makanya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tadi menikah Dengan Khadijah Maka dimerdekakanlah Sosok Umu Aiman ini Mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Luar biasa Sosok Umu Aiman ini Sangat berharga Pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Umu Aiman ini Juga ada beberapa kali Meriwayatkan hadis Mirsa Kalau kita sering Nguruk-nguruk Buku hadis Ada itu hadis Dari Umu Aiman Mirsa Ceklah nanti Urek-ureklah bukunya Karena Menurut riwayat Ini Pak Mirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walaupun banyak Riwayat-riwayat Katanya Umu Aiman itu Meninggal dunia Lima bulan setelah Meninggalan Nabi Ada yang bilang katanya Di masanya Umar bin Khotob Ada juga yang mengatakan Di masanya Usman bin Affan Tapi intinya Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Umu Aiman ini Adalah wanita Yang sangat luar biasa Mengabdikan dirinya Kepada Allah dan Rasulnya Cocok banget Untuk kita tiru Sosok Umu Aiman ini Masya Allah Wanita yang sangat luar biasa Dia yang Membimbing Nabi Ketika masih kecil Yang jaga Nabi Ya pantas aja Dia kenal banget Sama namanya Nabi Kita Muhammad Sosok Dia sangat dicintai Oleh Nabi Makanya dalam riwayat Katakan ini ibuku Kata Kata Nabi Sosok Ya gimana Enggak Masih kecil Nabi Sosok Itu Udah Dijaga Sama Umu Aiman Makanya Ketika Apa ya Umu Aiman ini Sudah masuk Islam Ini keutamanya Sangat luar biasa Sampai-sampai Nabi berani Merekomendasi Ini nih nih Siapa yang mau nikah Dengan alul jana Ini Umu Aiman Siapa yang mau nikah Zaid bin Harissa Langsung maju Aku yang akan nikahkan ini Nikah Luar biasa Maka dalam sebuah riwayat Juga dikatakan Kata Nabi Ini alul baikku nih juga Sama bin Zaid nih Gimana enggak Umu Aiman Sudah dianggap ibu Oleh Nabi Sallallahu alaihi salam Zaid bin Harissa Sudah dianggap anak Oleh Nabi Sallallahu alaihi salam Konon lagi itu Ustama bin Zaid Udah dianggap Cucu sendiri Oleh Nabi Sallallahu alaihi salam Luar biasa Nah Pemirsa insya Allah Nanti setelah ini Kita akan lanjutkan kembali Jangan kemana-mana Untuk itu Tetap bersama kami Di Kisah Teladan Pemirsa Kita kembali lagi Di Kisah Teladan Dan kita masih menceritakan Tentang Umu Aiman Wanita sosok yang Sangat luar biasa Nah Pemirsa Kalau kita lanjutkan kembali Cerita Umu Aiman ini Itu Masya Allah Luar biasa banget Umu Aiman ini banyak Bekorban untuk kaum muslimin Pemirsa Dia Kalau masalah perang Dia bukan sebagai penonton Menunggu hasil peperangan Enggak Dia ikut terjun Pemirsa Walaupun kan Wanita itu Ikut Dia sebagai timetis Biasanya Kalau ada orang perang Tangtung 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 Harus capek aus aku Umu Aiman datang Bawain minum Minum dulu Minum dulu Nah Nah kemudian Kalau ada yang terluka Aduh kebacok tanganku Oh tanang Umu Aiman datang Bungkusin Jadi timetis Umu Aiman ini gak takut Orang perang-perang Itu gak ya Ini zaman sekarang Kalau dulu kan Anak panah melayang Kemana kemari Parang-parang Sompel Mencolot-mencolot Banyak terbang sana Terbang sini Nenguk ada darah Ngalir-ngalir Ada kepala orang Gelundung Dan lain sebagainya Umu Aiman itu gak takut Menirsa Kalau kita sekarang Kambing dibelay aja Kita mau pingsan Naruh kepala kambing Dalam kulkas aja Udah kayak nonton Film horor gitu Nah Jadi Umu Aiman ini Oh ketika ada Perang-perang perkecamuk Yaudah Tungguin aja Ketika ada kaum muslimin Yang sedang sakit Ketika ada kaum muslimin Yang sedang Terluka Umu Aiman turun Timetis Bantu nulungi Ini sih yang kebacok mau Mana yang kebacok tadi Oh ini tenang Biar tak obati sampean Balut Sudah keenaan Loh Wacu lagi perang lagi Nabi mati Gitu lah kira-kira Umirsa Umu Aiman ini aktif nih Umirsa Yang berhormati Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Nah Umu Aiman ini Begitu cintanya dengan Nabi SAW Lihat Nabi nangis aja Dia ikut nangis Umirsa Nah ini ceritanya Ketika ada putri Nabi SAW Itu sedang sakit Dan Nabi itu Mendampingi Kematian dari Salah satu putri Nabi SAW Jadi Nabi itu Memeluk Anaknya tadi Putrinya tadi Kemudian Ketika putrinya Mengembuskan nafas terakhir Nabi pun Ya tanpa Apa ya namanya Namanya seorang ayah Kama anak itu Meneteskan air mata Pasti Umirsa Umu Aiman pun menangis Kemudian Ditanya oleh Nabi Wahai Umu Aiman Kenapa kamu menangis Wahai Nabi Aku menangis bukan karena musibahnya Wahai Nabi Ya Aku menangis itu Karena aku melihat dirimu telah menangis Insya Allah Wahai biasa Begitu cintanya Umu Aiman kepada Nabi Muhammad SAW Jadi Pemirsa Itu ketika Nabi SAW Wafat lagi nih Jadi ketika Nabi SAW Meninggal dunia Itu kan orang-orang kan Wah Kayak gak percaya Nabi SAW itu meninggal Sampai Umar bin Khotob mengatakan Siapa diantara kalian yang Bilang Muham Nabi kita mati Siapa diantara kalian yang mengatakan Bahwa Rasulullah telah meninggal Aku penggal kepalanya Umar Abu Bakar lah yang ngadem nih Siapa yang menyembah Muhammad Karena sesungguhnya Muhammad telah meninggal Siapa yang menyembah Allah Maka Allah sesungguhnya Kekal abadi Langsung sadar Umar Elim Mirsa yang rahmat Allah SWT Jadi ketika Rasulullah telah wafat Pemirsa Nah Jadi Para sahabat itu Apa namanya ya Mengikuti kebiasaan-kebiasaan Nabi Muhammad SAW Pada suatu ketika nih Pemirsa Ketika Umar Dengan Abu Bakar Itu kompakan Biasa Nabi ngapain ya Kalau gini Oh Nabi itu sering berkunjung ke rumahnya Umu Aiman Sering berkunjung ke rumah Umu Aiman Kalau gitu yuk Kita terusin nih Kebiasaan Nabi Berkunjung lah Abu Bakar dengan Umar Ke rumah Umu Aiman Dia lihat Umu Aiman menangis Nangis Umu Aiman Karena Nabi SAW telah wafat Jadi ditanya sama mereka nih Wah Umu Aiman Tak usah lah kau menangis Gitu lah bahasanya Karena sesungguhnya Allah tahu Nabi itu Ya Ditempatkan tempat yang lebih baik lagi Daripada yang sekarang ini Gitu lah Jadi kamu gak usah berseti Gak usah menangis Apa kata Umu Aiman Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Umar Ya Abu Bakar Aku menangis tuh Bukan karena Nabi SAW itu Meninggal dunia Gak Aku menangis Karena sesungguhnya Telah terputus Wahyu itu Wahyu itu Gak ada lagi Selama ini kan kita dibimbing nih Pemirsa nih ya Dibimbing nih Kalau ada salah Ada masalah Allah dilangsung ngabari Ada wahyu Kepada Nabi SAW Oh dijelasin Ini kayak gini-gini Udah selesai Sekarang Ketika Rasulullah SAW Telah meninggal dunia Maka tidak ada lagi Gak ada lagi Wahyu yang turun Karena Nabi SAW Adalah Nabi terakhir Rasul penutup Ya La Nabi Walah Rasul Ba'dahu Udah gak ada Nabi dan Rasul Juga setelahnya Wah sudah gak ada Pemirsa Nah Ini Pemirsa Suatu ketika juga Ini Pemirsa Umu Aiman itu Menangis ketika Dimana hari Umar bin Khotob Itu meninggal dunia Karena ditusuk Ya sama Abu Luluhah Nah kan ceritanya Itu gitu Umar sih sholat Tiba-tiba dari belakang Tusuknya Nah kalau Ngelawan Umar Pas masih Apa Gak ada yang Berani Siapa yang berani Maju Keok semua Sama Umar Digaskan sama Umar Kalau kata orang-orang ini Tapi Pemirsa Ketika Umar sedang sholat Orang datang Bawa besok Ditusuknya Ya Umar Ya sholat Walaupun ditusuknya Badannya Walaupun setelah itu Dia udah mulai Pangsan Nah Jadi Pemirsa Yang di Rahmatullah Subhanallah Ketika meninggalnya Umar bin Khotob Ya Maka Umu Aiman Menangis Tiga itu Kenapa Sesungguhnya Ini pintu fitnah Sudah Terbuka Kalau dulu masih ada Umar bin Khotob Fitnah itu Mesti tertutup Pemirsa Ya Gak sampai menyebar Jadi ketika Umar meninggal dunia Maka Pemirsa yang Rahmatullah Subhanallah Terbuka lah Pintu fitnah itu Terbukti Masanya Usman bin Apan Udah mulai Pocarkatir Masanya Ali Udah Waduh Makin semrawut Pemirsa Orang-orangnya itu Udah mulai cengkal Masya Allah Nah Itulah pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Ya Sedikit dari Potongan kisah Seorang Umu Aiman Wanita yang Sangat luar biasa Dia mendidik Nabi Dia yang Ngomong Nabi Kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya bagaimana Cintanya Nabi Dengan Umu Aiman Ya bagaimana Cintanya Nabi Kepada Suaminya Umu Aiman Dan bagaimana Cintanya Nabi Terhadap putranya Umu Aiman Sangat luar biasa Semoga Pemirsa Ya Mendisa mendapatkan Sebuah keteladanan Dari Kisah Umu Aiman Yang sama-sama Tadi telah Kita dengar Dan telah Saya sampaikan Tadi Dan Sampai disini dulu Perjumpaan kita Mohon maaf Atas segala kekurangannya Kira-tub Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!